Hamparan hutan bakau yang menghiasi kawasan pesisir Cilacap menjadi salah satu lokasi bagi para nelayan setempat menggantungkan hidupnya. Rawa-rawa berair payau yang berlumpur dan dipenuhi pohon-pohon bakau menjadi habitat yang tepat bagi kepiting bakau. Nah ini saya dengan Pak Hendri, sudah berada di anakan sungai kawasan hutan bakau Majinklak. Kita mau ngambil hasil tangkapan Pak Hendri nih yang udah dipasang tadi pagi. Kira-kira apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kami harus berjibaku dengan lumpur yang cukup dalam untuk mencapai lokasi. Besarnya Pak, lumayan sama anakannya. Iya, ini perangkatnya di sini namanya apa? Bubu. Bubu kepiting. Bubu kepiting. Nah jadi bubu kepiting ini sudah dipasang Pak Hendri, tadi pagi waktu air menjelang pasang. Nah sekarang airnya sudah mulai surut, tandanya kita bisa ambil bubunya dan ternyata dapat juga. Besarnya Pak. Saya juga harus ekstra hati-hati karena beberapa jenis pohon mangrove memiliki duri yang tajam. Ini apa duri apanya Pak? Bakaunya? Pak! Baru tahu saya rumput bakau kayak gini nih. Lihat. Ini duri semua. Jadi selain kita harus berkutar dengan lumpur, kita harus melewati ini. Rumput-rumput bakau yang tajam luar biasa perjuangan Pak Hendri. Mana Pak? Proses memang tidak pernah mengkhianati hasil. Beberapa kepiting berhasil masuk jebakan bubu yang sudah terpasang. Wah besar sekali. Dia besar dan lincah. Dan warnanya kemerahnya ya Pak ya. Apa karena dia besar? Kepiting batak ini namanya. Kepiting batak. Ini kepiting batak. Rata-rata kepiting bakau yang diperoleh langsung dari alam memiliki bobot antara 200 sampai 500 gram. Wah dia. Tersangkut nih, tersangkut. Tersangkut. Wah Pak! Pak jatuh! Aduh dia. Sang keramannya nih udah mulai siap. Bukannya. Pak! Gimana nih? Ih dipegang loh ma. Mau dibantu gak Pak Hendri? Boleh. Gimana gimana? Ininya? Aduh Pak. Pak saya takut. Aduh Pak ini gimana? Apa ini capitnya nih udah siap mencengkram? Oke Pak. Berhasil juga pegang. Ini dia. Serem banget. Capitnya tuh dia udah siap mencengkram. Jadi memang harus hati-hati. Kita megangnya harus bagian belakang. Capit paling belakang ya? Paki paling belakang. Di sini ya. Kunciannya di sini. Beberapa kepiting hasil tangkapan, ada yang dijual langsung. Tapi ada juga yang dibudidayakan supaya bernilai ekonomis lebih tinggi. Nah jadi di pesisir Pantai Majinkrak ini masih banyak sekali masyarakat yang mata perjahariannya itu mencari kepiting bakau. Tapi ada juga loh masyarakat lain yang menjadikan kepiting bakau ini sebagai budidaya. Memiliki julukan sebagai kampung kepiting, desa Kuta Waru terkenal sebagai pemasok kepiting cangkang lunak. Kepiting bakau yang hendak dibudidayakan di kampung ini memiliki ukuran yang tidak terlalu besar. Karena proses pergantian cangkangnya jauh lebih cepat. Jadi gini emang ada tekniknya ya. Diikat dari capi depan ke belakang dua-duanya terus diikat ke kaki belakang. Kalau udah seperti ini dia gak bisa bergerak apa-apa lagi. Hai. Hai. Secara alami kepiting bakau memang memiliki siklus pergantian cangkang secara rutin. Atau istilahnya adalah proses molting. Proses molting cangkang kepiting inilah yang membuat cangkang menjadi lunak. Nah jadi kepiting-kepiting yang kita tangkap tadi. Nah dimasukkan dulu ke dalam wadah seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan ke kolam pemuntingan. Ditunggu kurang lebih berapa hari Pak? Ya 20 hari lah. 20 hari ya? Jika sudah berganti cangkang baru, kepiting harus segera diangkat. Karena secara alami, cangkang akan mengeras jika terkena air asin. Kepiting-kepiting disini biasanya maintenance-nya selain monitoring dua kali dalam sehari pagi dan sore, kita harus kasih makan juga. Tapi kasih makan itu dua hari sekali pakai ikan-ikan kecil seperti ini. Aduh, ini lunak banget. Beneran, namanya juga kepiting cangkang lunak. Itu tadi saya kira ada dua kepiting. Ternyata ini tuh cangkangnya sudah berganti menjadi cangkang lunak. Tidak hanya cangkangnya saja yang lembut, capitnya pun tidak keras sama sekali. Sehingga saya tidak perlu takut terkena capitan kepiting. Katanya kepiting cangkang lunak ini kalau diolah rasanya enak sekali. Kalau udah di kampung kepiting, pasti saya harus cobain juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengolah kepiting cangkang lunak terbilang lebih mudah dibanding mengolah kepiting bakau biasa. Karena tidak perlu usaha ekstra untuk memecah cangkangnya. Nah ini dia kepiting cangkang lunak yang sudah dipotong-potong dan dibersihkan. Mau kita masak jadi kepiting cangkang lunak sambal goreng. Jadi ini harus digoreng dulu supaya kadar airnya berkurang. Setelah digoreng kering, selanjutnya tumis kepiting cangkang lunak atau kepiting soka bersamaan dengan bumbu halus. Dibu, harumnya luar biasa nih bikin lapar. Ayo coba bu, ayo bu. Mumar, ayo. Ambil. Bisa dimakan sama cangkang-cangkangnya loh. Bisa dimakan sama cangkang-cangkangnya? Oke lah, saya langsung coba ya. Enak kan mbak? Empuk banget. Camangnya empuk banget. Daging kepiting sendiri mengandung banyak vitamin dan omega 3 yang bagus bagi tubuh. Nah jadi budidaya kepiting cangkang lunak seperti di kampung kepiting ini masih banyak sekali digemari orang-orang. Karena dengan cara yang sederhana bisa menghasilkan kepiting cangkang lunak yang nikmat dan tentunya banyak manfaat untuk kesehatan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. BeX. Menurerok. Menurerok... sub indo by broth3rmax